Nekad ngabobol bagasi motor korban di tempat anurame, karaman maling di Kabupaten Cianjur ngiwat duit anu gedena 110 juta rupiah. Eta ketak maling tes sidik pisan karekam dina kamera pengawas CCTV, tepikai et aksi anu maling tes viral dina media sosial. Aksi pelaku maling di Rukopasar Baru Kabupaten Cianjur, poesnen wanyar kaliwat karekam kamera pengawas atau CCTV tur atra nakranan. Dina rekaman CCTV tembong pelaku ngadeketan motor korban bari nalinga ken kayaan sabuderi nana. Nekad ngelakonan aksina dina wancit ngapoe bari kayaan nana masih reanu balawiri. Pelaku anu di rongges ngadodoho korbana sehari tangabobol bagasi motor korban tur tangiwat duit dina bagasi anu gedena 110 juta rupiah. Kungsi temi renge ketak nu maling korban harita kerbalanja tur kakaranyahun duit na lengit nalika mulang ka imahna. Dumasar kena keterangan pagawet toko etaka jadian te karandapan poesnenu anyar kaliwat nalika korban kerbalanja mang pirang obat samulang na tibang nyokot duit. Sememihna dirong korban ges dikukuntit pelaku anu jumlana duaan. Pera pelaku anu terumpak motor seharita ngelakonan aksina lir anu ges nyaho ayaduit dina bagasi motor korban anu gening gedena 110 juta. Korban ges biasa balanja ka tempat jeng parkir motor di etat tempat. Turta korban seharita kerengantri kira 20 menitan. Nalika korban kerengantri dumadak ae jalma anu datang bari pulang anting samalah pelaku kungsi ditanyaku warga sejena. Tapi nalika warga kerbalanja dirina ngamang patgen waktu pikir ngarusak konci jok motor turta langsung iwat duit dina bagasi motor. Satu tas meriksa rekaman kamera pengawas di toko obat korban seharita laporan ke pihak polisi. Bagi motor disini, masuk ke dalam, biasa aja belanja kan terhadap hati sedikit sudah dalam. Kita 20 menit lagi lupa, tiba-tiba ada orang datang tadi sana, tiba-tiba ada orang datang tadi sana, dia melihat mandi, gak ada yang ngeng ya pak? Gak ngeng, gak ngeng, ya gak tau lang gitu. Terus sempet ditanya katanya sama tempat saya, cuman dia gak ngeng sejitu pak. Pelakunya tuh. Tepika iya wartaka tampai tak kasus teker di telemanku pihak polisi. Heri Setiawan, Bandung TV